Kalian dari tadi aku kasih contoh semua yang aku sebut seri-serinya Mungkin memang yang action shonen Cuman majalah shonen jam kan gak melulu itu doang genre-nya Dan itulah sayangnya yang diabaikan sama Jam Force menurutku Ok, selamat menikmati, selamat menikmati Jadi kali ini aku akan akhirnya ngebahas juga soal Jam Force Dan asumsiku kalau kamu klik video ini berarti kamu tahu Dua game yang akan kita bahas, dua game yang akan kita compare Dua game yang merupakan sama-sama crossover Udah kayak Marvel vs Capcom atau kayak Super Smash Bros gitu ya Tapi ini versi Jepang, versi Suheisha, versi Sonnen Jam Dimana mungkin kalau kamu ngikutin IG ku Dulu aku pernah nge-story menyatakan bahwa J-Star lebih baik daripada Jam Force Mungkin akan ada yang trigger dengan hal ini gitu ya Tapi coba aku jelaskan dulu alasannya Aku akan coba kasih tahu perspektifku Dan semoga kamu bisa mengerti alasannya Kenapa menurutku J-Stars itu masih sampai sekarang Meskipun sudah hampir 10 tahun gamenya Lebih baik daripada Jam Force Mari langsung kita mulai aja Silahkan di-like share share komentar yang di bahasan kali ini Jalur di follow saya agar menurut saya speak Sebagai sama cinta animik Sebagai sama otaku Penikmat seri-seri action shonen Terutama Sonnen Jam Mari kita selagi mendapat Tapi ingat Jangan sampai sebelum berdebat Cukup beropni sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat Sejujurnya To be fair Dua game ini tuh sama-sama ada cacatnya kok Dua game ini sama-sama gak sempurna Ketika J-Star dulu rilis Orang-orang 50-50 Ada yang suka ada yang gak suka Pun halnya dengan Jam Force Setelah berapa kali teaser sama trailer Kemudian gamenya dirilis Banyak orang juga ada yang hype Tapi gak sedikit juga yang kecewa Cuman ini yang harus aku disclaimer di awal Aku tekankan dulu Kita gak akan bahas detail soal gameplaynya Ini Sonynya Soundspeak Bukan Sonynya TLM Jadi mari kita samakan perspektif kita Kita sama-sama pakai kacamata yang sama Mari kita ngebicarain dua game ini Lewat kacamata seorang pecinta anime Bukan sebagai gamers Oke Kita gak akan bicara fitur gamenya Atau gameplaynya segala macam Enggak Kita gak akan bahas teknisnya itu Kita lihat ini sebagai game Yang memang sebuah fanservice Dari Suheja Dari Bandai Kepada kita orang-orang yang suka dengan seri-serinya Sony Jump Supaya bisa melihat karakter-karakter utama kesayangan kita Dari beragam seri Bisa ketemu di satu game Bisa bertarung satu sama lain Bisa kita mainkan di game tersebut Dan sayangnya Jam Force Kalau di urusan ini Menurutku sangat tidak memuaskan Aku mulai dulu dengan background singkat Aku kasih penjelasan singkat Plus aku sadar Bahwa dua game ini itu simply Pada dasarnya Pada hakikatnya dari awal Dua produk yang simply beda Jadi buat yang gak ngerti Sebenernya Sebelum J-Stars dan Jam Force Di tahun 90-an Di tahun 2000-an Itu sudah ada banyak game crossover Sonen Jam Pertama tahun 89 Sudah ada Famicom Jam Hero Red Sudel Selanjutnya ada sequelnya tahun 91 Famicom Jam 2 Saikyo no Shichinin Ini dua game Sama-sama RPG dua-duanya Dan pada saat itu Rilisnya itu untuk Famicom Atau kalau di Indonesia Kita lebih kenal dengan Nintendo Entertainment System NES Belasan tahun lewat Ada lagi dibikin lagi Game crossover selanjutnya Buat NDS Nintendo DS Pertama ada Jam Superstars Dan sequelnya Jam Ultimate Stars Rilis 2005-2006 Kita gak akan bahas yang 4 ini Karena ini Semua eksklusif Untuk Jepang Jadi Memang gamenya gak diedarkan Gak dipasarkan Keluar Jepang Bahasanya pun full semuanya Jepang Kita gak bisa mainin Kecuali emang paham bahasa Jepang Akhirnya game yang memang lebih market gitu Yang banyak orang lebih ngerti Kita semua pun juga Kalau yang saya angkatan sama aku Jelas paham Ketika dua game ini sama-sama rilis Ya J-Star Yang rilis di tahun 2014 Sebagai bentuk perayaan ulang tahun ke-45 nya Sonen Jam Dan 5 tahun kemudian dirilislah yang terbaru Di tahun 2019 Sebagai perayaan ulang tahun ke-50 majalahnya Yaitu Jam Force Awal tadi udah bilang Dua game ini tuh simply emang beda Dalam artian pada dasarnya Market yang dituju Pemainnya itu Itu udah beda J-Star emang fokus utamanya untuk market Jepang Orang-orang Jepang Yang memang lebih kenal Lebih ngerti Dan baca langsung majalah Sonen Jam Sehingga pengetahuan mereka Atau galeri mereka terkait seri-seri Sonen Jam Itu lebih luas lebih banyak Sementara untuk Jam Force Memang kita bisa lihat sedari awal Trailernya rilis pertama kali di E3 2018 Kita udah bisa lihat kalau ini emang untuk market barat Market di luar Jepang Market Amerika Which means roster karakternya pun Juga tentu yang familiar Dan disukain Dan populer Untuk orang-orang di barat Aku tau Yang aku sampaikan ini Setidaknya sudah mewakilkan Isi hati banyak dari kalian Yang memang kesel dengan Jam Force Karena kamu gak bisa nemuin karakter Dari seri Gintama Karakter dari seri Katekyo Hitman Reborn Karakter dari seri Jigoku Sensei Nube Karakter dari seri Ansatsu Kyo Shitsu Karakter dari seri Saiki Kusuo Dan banyak lagi lainnya Yang tidak muncul di Jam Force Ini buatnya gak sadar Buatnya gak ngerti Jam Force sebenernya Playable karakternya Karakter yang bisa dimainkan Itu lebih banyak dibanding J-Stars Karena Jam Force itu ada 57 karakter Yang bisa dimainkan Sementara J-Stars cuma 52 Beda 5 doang Tetapi Jam Force Meskipun 57 57 ini Itu berasal dari 16 seri Di Sonen Jam 16 doang Tebak berapa kali J-Star 2 kali lipatnya 32 seri Karakternya cuma 52 Tapi berangkat dari 32 seri Sonen Jam Ini buat orang-orang yang pro sama aku Setuju kalau J-Stars lebih baik Mengertilah bahwa orang-orang yang menganggap Jam Force itu fine-fine aja Atau bahkan lebih baik dari J-Stars Punya anggapan terkait rosternya ini Itu kayak gini Buat apa Kamu punya game Crossover Tapi Mayoritas karakternya Kamu gak kenal Mayoritas karakternya Gak bakal kamu mainin Dalam artian aku coba Sambungkan perkara yang market tadi Di Amerika Di luar Jepang lah ya Gintama gak terkenal Gak terlalu populer lah Begitupun dengan Medaka Box Begitupun dengan Bill Zebab Begitupun dengan Katekyo Hitman Reborn Dan banyak seri-seri lainnya lagi Sehingga akhirnya Memang keputusan yang sangat normal Sangat wajar Menurutku Kalau karakter-karakter yang gak terkenal ini Kemudian ya gak usah dimasukin Karena ya dianggap Buat apa orang marketnya aja Gak kenal Gimana mereka mau mainin Gak salah sebenarnya Alasan itu Tetapi Tetapi Ini yang aku sayangkan Sekali lagi Kita lihat dua game ini Dari kacamata Seorang pecinta anime Dari orang-orang yang suka Dengan seri-serinya Sonen Jump Kalau ini memang niatnya Dijadikan crossover Sebagai bentuk perayaan Ulang tahun Untuk umur yang tidak pendek Dan tidak sedikit Bukankah sebaiknya Bukankah seharusnya Karakter-karakter dan seri-seri Yang dimasukkan itu Lebih banyak dan lebih variatif Dan yang aku maksud disini Tidak terbatas semata-mata Untuk seri Xen Shonen ya Kalau yang dari tadi aku kasih contoh Semua yang aku sebut seri-serinya Mungkin memang yang Xen Shonen Cuman majalah Sonen Jump kan Gak melulu itu doang Genralnya Ada sports Ada mystery Ada romcom Dan itulah sayangnya Yang diabaikan Sama Jump Force Menurutku Sementara DJ Stars Karakter dari seri-seri luar Xen Shonen Itu juga masuk Dilibatkan dalam game Entah playable Entah cuman asis DJ Stars kita bisa mainin Skatden DJ Stars kita bisa mainin Kuroko DJ Stars kita bisa mainin Hinatanya Haikyuu DJ Stars kita bisa mainin Chitoge DJ Stars kita bisa mainin Lalanya To Love Rue Pun halnya Soal tadi aku sebut Pendahulunya dua game ini gitu ya Crossover yang 2006 Yang Jump Ultimate Stars Itu malah lebih banyak 41 seri Disitu pun juga ada karakter Slam Dunk Ada karakter Ichigo Yaku Pasento Ada karakter dari Prince of Tennis Ini memang menunjukkan Kalau emang crossover ceritanya Dan perayaan untuk ulang tahun yang Begitu panjang gitu 40 tahun 50 tahun Berarti kan mereka harus embrace sejarah mereka Mereka harus menghargai seri-seri yang Pernah menjadi senjata-senjatanya mereka Dan betul memang pilar utama mereka seri extensionen Kayak Dragon Ball, Sensei ya segala macem gitu Iya betul Tapi di luar itu kan banyak juga seri-seri yang membangun ini majalah Dan itu setidaknya dihargai Itu diapresiasi di J Stars Victory Itu poin ku Bukan permasalahan cuman Aduh aku suka Gintama Aku fans Gintama Tapi gak ada karakter Gintama di Jump Force Itu iya Tapi itu cuman separuh kecil doang Lebih dari itu tuh aku sangat suka Sangat mengagumi Sonen Jump Suheisha aku akan jujur Publisher favoritku memang Suheisha Dan perjalanan mereka tuh sangat panjang gitu Maksudnya puluhan tahun Dengan ratusan seri di galerinya mereka Kenapa yang diambil cuman 16 doang Dimasukin ke Jump Force Dan Kalau kamu sadar 16-nya ini Semuanya extensionen Itu yang aku sayangkan dan sesalkan Dari pertama kali Rosternya diumumin Dan sebenernya solusinya Atau apa yang aku harapkan dari Jump Force gitu ya Bukan berarti karakter-karakter yang aku sebut tadi Jadi playable Aku tentu berharap iya Gintoki playable Cuman kalaupun tidak Tidak apa Selama Hargai Hormati Dengan cara apa Selipkan aja ke dalam konten gamenya Selipkan aja jadi easter egg Masukin misal di story mode-nya Mereka dimension Mereka disinggung Atau di loading screen-nya Munculin karakter-karakter dari seri-seri lawas Atau misal Ini aku bayang gitu ya Pasti bakal keren tuh Bikin satu arena Misal kayak arena Tenkaichi Budokai-nya Dragon Ball gitu ya Tapi penontonnya Itu para karakter-karakter utama Shonen Jump Kan keren gitu maksudnya Kan lucu gitu ya Jajar-jajar semuanya Dari lintas generasi Lintas genre Sesimpel kayak gitu Jangan diabaikan gitu aja Selipkan Libatkan Gak harus playable Gak harus punya handlebannya Setidaknya tapi masukkan Acknowledge mereka Anggap bahwa mereka ada Dan ikut membantu Ikut membangun Ikut membesarkan Shonen Jump Selama ini Kalau kita mau bicara fair soal gamenya Jump Force gak jelek sebenernya Untuk sebuah game action Fighting sangat menarik Peningkatan signifikan Daripada J-Stars tentu Seru dimainin Dari aku liat sih Tentu juga seru kok sebenernya Cuman lagi-lagi Sebagai seorang otaku Yang suka seri action Shonen Yang suka dan mengagumi Shonen Jump J-Stars Sampai sekarang Masih jauh lebih memuaskan Dibandingkan Jump Force Gimana nonton dapat kamu Aku yakin ini pasti bakal Mix reaction gitu ya Cuman gak apa-apa Silahkan tahu aja dalam komentar Pakai adabnya Oke Silahkan di-like video ini Untuk di-like bahasannya kali ini Jangan lupa berkomentar Di-share atau tonton kalian Dan terakhir Jangan lupa like share From Sounderspeak dan subscribe Buat kalian yang mau menikmati Lebih banyak konten anime dan manga Dari channel Sounderspeak Karanwin dan manga Itu yang aku suka Dan itu yang kamu suka So I'll see you guys in the next video Itulah saya Menasan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati